Baru-baru ini, keluarga artis cilik Syabira Lala kembali mendapat cobaan. Diduga, ada pihak yang tidak suka dengan keluarga Lala dan mengirim Santet hingga menyebabkan kondisi tidak wajar. Santet yang menyerang keluarga Lala sempat membuat Lala mengalami sakit yang tidak terdeteksi medis. Tak hanya itu, sang ibu pun disebut suka marah-marah serta rumah terasa panas. Tidak mau berpikirkan rasa nasi, cuma dapat teguran saja. Dari Allah mungkin, atas kesalahan kami juga yang kurang bersyukur, atas sampai terjadi berkah rahmat yang kita terima, mungkin kita kurang bersyukur, kurang mendekatkan diri sama Allah. Perumahan psikologis ada di saya semua, menghancurkan mental Lala, mental suami juga, tim-tim juga. Jadi, sebenarnya alasan saya takut untuk mencuri pabrik adalah takut, takut menjadi alasan lagi atau penyebab. Dengan berbagai gangguan yang sempat dirasakan, Uci pun memutuskan untuk menjalani Rukiah. Uci mengungkapkan perubahan dari dirinya setelah di Rukiah. Pengendalian emosi jauh lebih, ya, dan pemantik untuk marah itu hampir padam. Kalau sebelum saya merasa menyepelekan suami, merasa sombong, merasa saya lebih dari suami. Tetapi ketika saya melihat video-video, terutama video Sampir Rukiah, saya malu sama diri sendiri. Berubahan emosi, menyepelekan, meminta bercerai. Alah-alah yang 180 derajat bukan orang yang ayah kenal selama satu tahun. Saya jadi mengerti, saya sebagai manusia, sebagai hamba itu gak punya daya upaya, gak punya kekuatan kecil. Bukan waktunya membuat sombong, cuma luar dan merasa lebih. Dan menyepelekan orang-orang yang tidak sevisi dengan saya. Ayah, aku mau mohon maaf atas semua kesalahan yang sudah saya perbuat. Baik yang disengaja maupun tidak, untuk Lala, ibu minta maaf. Sudah menyakiti Lala, baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Terima kasih ayah, terima kasih Lala. Sudah menerima ibu yang tidak sempurna imin di kehidupan kalian. Sudah menerima ibu yang tidak sempurna imin di kehidupan kalian. Dengan apa yang telah dilaluinya bersama, bagaimana sosok uci di mata sang suami? Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang mau berjuang sama saya di saat susah sampai sekarang. Orang yang, apa ya, rela berkorban sampai detik ini sih. Istri saya adalah orang yang terbaik yang pernah saya kenal selain dari ibu. Aku pelanjur cinta kepadamu, dan telah kuberikan seluruh hatiku. Dengan nada ceria dan matanya yang berbinar, Lala pun menyampaikan apa yang diinginkan dan turut mengungkapkan isi hatinya teruntuk kedua orang tua. Ketika ayah ibu menyayangi Lala, terus menyelamatilah dari hal-hal kejahatan, membuat hal jadi bangga sekali pada ayah ibu. Lala suka sama ayah ibu, kalau ayahnya diganti Lala nggak mau. Soalnya ayah, soalnya ayah ibu tergantik dan terganteng se-dunia. Ayah, ibu, Lala bangga pada ayah ibu. Ayah, ayah ibu soalnya mengajari Lala hal-hal yang baik. Kalau sudah besar, Lala mau memberi mahkota buat ayah ibu. Jadi nanti Lala bisa ajak ayah ibu ke sungga. Berkaca dari apa yang dialami keluarga Lala, percayalah bahwa cobaan tidak pernah melebihi kemampuanmu. Tuhan pun selalu menyediakan kekuatan dan menjadi penolong setia di setiap langkah perjalananmu. Selamat pagi emang.